Intro Halo Sobat Braily, kali ini kita akan membahas pertanyaan mengenai garis singgung persekutuan dua lingkaran Nah, di dalam soal diketahui panjang jari-jari lingkaran yang berpusat di A dan B berturut-turut 5 cm dan 2 cm Jika panjang garis singgung persekutuan dalam, panjang garis singgung persekutuan dalamnya itu adalah 24 cm Maka yang ditanyakan adalah jarak titik A ke titik B Nah, rumus dari panjang garis singgung persekutuan dalam itu adalah Panjang garis singgung persekutuan dalam sama dengan akar dari jarak antara titik pusat kedua lingkaran Dikuadratkan, dikurangi kuadrat dari jumlah jari-jari kedua lingkaran Nah, sebelum kita masuk ke dalam hitungan, kita identifikasi dulu dari petunjuk itu kita sesuaikan dengan rumus yang ada Nah, jari-jari A ini artinya R besar Kemudian jari-jari B ini adalah R kecil karena panjangnya itu lebih, jari-jari A itu lebih besar daripada jari-jari B Jadi, yang panjang itu kita kasih dengan R besar dan yang kecil kita kasih dengan R kecil Kemudian panjang garis persekutuan dalam ini adalah D Nah, yang ditanyakan adalah jarak A, titik A ke titik B Nah, titik A itu adalah titik pusat dari lingkaran Jadi, ini adalah P, jarak antara kedua titik pusat lingkaran Nah, selanjutnya setelah kita identifikasi sesuai dengan rumus Kita tinggal substitusikan atau masukkan semua nilai-nilainya ke dalam rumus Nah, D adalah 24 Kemudian P adalah tidak diketahui Kemudian R besar adalah 5, R kecil adalah 2 Nah, 24 sama dengan akar dari P kuadrat minus 7 kuadrat Nah, ini supaya bisa diselesaikan Kedua ruas kita kuadratkan sehingga nanti akarnya ini tidak ada Jadi, 24 kuadrat sama dengan akar dari P kuadrat minus 7 kuadrat dikuadratkan Nah, 24 kuadrat itu sama dengan 576 Kemudian, kuadrat dari akar Nah, ini berarti akarnya hilang menjadi P kuadrat minus 7 kuadrat itu adalah 49 Nah, minus 49 kita pindahkan ke ruas sebelah kiri Karena pindah ruas, jadi tandanya berubah menjadi 576 plus 49 sama dengan P kuadrat Nah, ini kita sesuaikan dulu P kuadrat sama dengan 576 ditambah 49 P kuadrat berarti sama dengan 625 Ini sama dengan P kuadrat Nah, berarti P sama dengan akar dari 625 Akar dari 625 adalah 25 Kesimpulannya, jadi jarak antara titik pusat A dan titik pusat B adalah 25 cm Nah, demikian penjelasan mengenai soal tersebut Semoga bisa bermanfaat Selamat belajar, Sobat Brainly Salam edukasi Terima kasih telah menonton!